Intro Senin sore 10 Juni 2024, Ikatan Mahasiswa Muhammad Yajember menggelar aksi demo dengan membakar ban bekas di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Para pendemo sempat ricu dan terjadi adu dorong dengan polisi yang berjaga di depan pintu gedung DPRD untuk menemui Bupati Jember Hendi Siswanto yang sedang paripurna. Akibat saling dorong, puluhan mahasiswa mundur sampai di depan gerbang gedung DPRD. Dwi Noval Zakaria, selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammad Yajember mengatakan dirinya serta anggotanya sempat adu dorong dengan aparat kepolisian saat masuk ke dalam gedung DPRD. Untuk memberikan rapot merah kepada Hendi Siswanto, Bupati Jember, karena tidak menemui para demonstran. Asisten 3 Administrasi Umum Hari Agustriyono menyampaikan dirinya diutus untuk menemui para mahasiswa karena Bupati masih ada acara paripurna. Dari Jember, Yusuf Effendi, Baramaterpos, mengaparkan. Sampai Jember, Yusuf Effendi, Baramaterpos, Jember, Yusuf Effendi. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dicek di SK yang sudah saya lampirkan dalam raport merah barusan siapa saja yang masuk dalam kawasan keluarga Bupati yang masuk dalam strukturalnya. Dan juga tujuh programnya Bupati yang minim realisasi. Saya pikir ini sangat mengecewakan terhadap kami terutama amasiswa. Terutama rakyat, terutama petani, terutama nelayan, terutama kaum buruh. Buruh yang sedang memperjuangkan namun ketidakbecusan Bupati Jember dalam mengursi Kabupaten Jember hari ini. Kami memang diputus ya untuk menerima anak-anak mahasiswa. Karena jelas ini kan belumnya ada belum paripurna di sini. Bupati jelas kan diundang, sehingga beliau kan juga tidak bisa keluar. Dan itu kami yang menerima. Artinya bahwa tidak menimilikan mereka. Tetapi kan secara bersetua, karena juga kami bagian dari Pemkap, yang kami yang untuk menemui mereka, kita sampaikan ke beliau. Karena bagaimanapun kita berhasil mereka sebagai warga masyarakat, untuk bisa memberikan kesukaan kepada Pemkap. Terima kasih.